Intro Eh pelatih Selamat pagi Selamat pagi Mbak Tasya Dari mana? Saya habis membesuk teman yang sakit Pelatih dari mana? Saya berserta tim penyelam saya Setelah saya melaksanakan penyelaman di Pulau Pramuka Ini rencana mau melaksanakan hiperbarik Hiperbarik itu apa pelatih? Hiperbarik itu alat kesehatan terapi Yang sangat penting bagi para penyelam sendiri Untuk menghilangkan dekompresi Dekompresi Pasti kamu ini kan Penasaran dengan dekompresi Nah iya pelatih Jadi gini Mbak Tasya Untuk dekompresi itu Pada saat kami tim penyelam itu Melaksanakan penyelaman bawah air Itu menghirup udara Jat nitrogen Dan jat nitrogen tersebut Kalau terlalu berlebihan pada tubuh kita sendiri Itu sangat berbahaya Itu bisa menimbulkan kelumbuhan Maka dengan sesuai dengan SOP Kita melaksanakan hiperbarik Mbak Tasya ingin tahu lebih lanjut Untuk hiperbarik Mari ikut saya ke hiperbarik Apabila mau ikut serta terapi Itu sangat bagus lu buat kesehatan serta kecantikan Oh iya? Saya boleh ikut pelatih? Ayo silahkan Pagi ibu Selamat pagi Aku izin daftar Timber Selamat pagi Jintut Pagi Gimana? Ada yang bisa dibantu? Menizin kami dari tim penyelam Isin melaksanakan timber Oh habis melakukan penyelaman? Siap Kapan? Terakhir 3 hari yang lalu Di Pulau Pramuka Ada keluhan? Untuk sementara saat ini belum ada Gak ada keluhan apa-apa? Memang biasanya terapi hiperbarik ini dipakai sama penyelam Siap Yang habis melakukan kegiatan penyelaman Siap Untuk melakukan nitrogen wassal Siap Ini Mbaknya? Kami dengan serta tasya Tadi saya habis memasuk teman monijin yang sakit Oh di Pintaharjo? Siap Dokter saya izin pertanya Apa sih hiperbarik ini dan apa manfaatnya? Kalau kita bicara hiperbarik ini suatu alat ya Langkaiannya khusus Tapi di dalam hiperbarik ini ada yang namanya Terapi oksigen hiperbarik Nah itu terapi di mana manusia itu kita kasih Oksigen 100% sebagai media nafas Di kedalamannya lebih dari satu atah Satu atah itu berarti Kayak kita sekarang nih hidup ini tekanannya satu atah Nanti di dalam terapi hiperbarik itu kita pakai Kedalamannya adalah 2,4 atah Nah di 2,4 atah itu selama 2 jam Yaitu 3x30 menit Dengan interval 5 menit Nah itu nanti pasien akan kita kasih Oksigen Murni 100% Nah selain dikompresi Apakah hiperbarik ini Boleh untuk penyakit klinis? Terapi hiperbarik ini sebenarnya dibagi tiga Satu untuk kasus penyakit penyelaman Dua untuk kasus-kasus klinis Dan yang ketiga ini adalah untuk yang sering dicari orang ini Dia itu adalah untuk kebugaran, kecantikan Wah menarik sekali dokter untuk cantikan Khususnya para kaum hawa Nah penyakit klinis apa saja yang bisa dimanfaatkan? Kalau untuk kasus klinis sebenarnya cukup banyak Tapi kalau berdasarkan pengalamannya saya di layanan ini Yang terutama basuk banyak itu Pencing manis Yang dia ada luka maupun gak ada luka Pasien yang pasca struk Atau misalnya dia struknya karena penyumbatan awal Itu kita bisa masuk Terus telinga berdenging Atau kalau di dunia medis namanya tinnitus Tinnitus bisa masuk lagi nanti ke dalam Bisa menyebabkan migren vertigo Bahkan bukan hanya orang dewasa yang bisa masuk ke sini Anak-anak kecil pun yang punya kebelakangan mental atau autis Itu kita bisa masukin ke dalam terapi hiperbarik ini Wah banyak sekali dokter manfaatnya Apakah hiperbarik ini aman? Sampai saat ini sih insya Allah aman ya Karena kan setiap pasien yang mau masuk ke dalam terapi perbarik Kita membutuhkan hasil hasil rongsen Terus kita cek juga semuanya Kita pemeriksaan fisik anamnesanya Kalau nanti dari hasil pemeriksaan fisik anamnesa terutama Hasil rongsennya juga dia mengalami ada gangguan Itu kita nggak boleh masuk Jadi insya Allah di dalam sini aman Apalagi dengan cambernya kami yang terbaru ini Ini sistem semuanya instalasinya sudah cukup dibilang aman Jadi kalau kadar oksigennya kami berlebih Alarmnya kami bunyi Kalau misalnya nanti di dalam ada trouble atau sesuatu Alarm kami bunyi Di sini sudah kita bisa lihat beberapa alat yang sebagai indikator buat keselamatan di dalam chamber Kita ada yang namanya monitor LCD ini Tujuk kita mengetahui bahwa ada atlet di dalam terapi perbarik itu Kita bisa mengetahui kondisi pasien Di sini juga ada beberapa manometer yang bisa kita lihat Di sini ada manometer tekanan Ini ada manometer terapi di perbariknya Terus di bawah sini juga kita ada alat pemadam kebakaran Itu sistem alarmnya kami Di sini juga akan terlihatan Pemadamnya kami Di sini juga buat alat komunikasi antara operator sama dengan tender Jadi kalau misalnya di dalam chamber ini Tiba-tiba oksigennya dia berlebihan Alarm kami akan bunyi Kalaupun tekanannya kami ini berlebihan atau kurang Alarm kami juga bunyi Inilah makanya kenapa terapi perbarik ini Boleh dibilang satu sistem keseluruhan ini Instalasinya sudah modelnya Model apa namanya Pencet tombol aja Jadi kalau ada terjadi sesuatu Kita bisa langsung melakukan antara koordinasi tender Dengan operator yang ada di luar Jadi bagaimana prosedur Bagi prajurit TNI Angkatan Laut Untuk bisa melakukan perbarik ini Ya sebenarnya untuk prosedurnya Nggak sama seperti ke pelayanan yang lainnya ya Jadi pasien kalau misalnya anggota Dia punya keluhan Dia bawa pengantar aja Bawa pengantar dari poliklinik Nanti dari dokter spesialis Mana yang mau mengiripkan Nanti kita masuk ke sini Nanti kita periksa Nanti biasanya pasiennya itu Harus saya minta Ada foto rongsen Ada hasil lab darahnya Itu kita lihat Kalau ternyata nanti Hasil pemeriksaan Tidak ada kontra indikasi yang Untuk tidak bisa masuk Kita akan lakukan prosedurnya Sesuai dengan yang Seperti biasa dilakukan Kalau untuk penyelam Idealnya kapan Monicin Nah kalau ini yang jadi Kendala di kami ya Sebenarnya Para penyelam-penyelamnya kita kan Ada penyelam tempur Mereka itu sering melakukan Latihan Kegiatan Latihan kegiatan Tapi Mereka itu jarang Melakukan asuk terapi perbarik Setelah penyelaman Kalau kita mengikuti US Navy Atau jurnal itu Seharusnya setiap penyelam tempur Yang habis melakukan Kegiatan penyelaman Dia wajib masuk ke dalam Kember Karena apa Kita kan namanya menyelam Itu kita menghirup Daripada nitrogen Nah kadar nitrogen Yang kadarnya Paling tinggi Yaitu sekitar 78-79% Itu kalau dibawa Menyelam makin ke dalam Itu tekanannya Yang boleh saya ibaratkan Dari sebesar Kacang mede Jadi sebesar Jarum pentul Nah kalau penyelam ini Tidak langsung melakukan Kegiatan nitrogen wasat Itu dikhawatirkan Bubble nitrogennya ini Bisa tiba-tiba Bisa pecah Atau apa Menimbulkan gangguan Nah itu terjadilah Penyakit dekompresi Nah itu yang harusnya Penyelam-penyelam itu Setiap melakukan Habis kegiatan Dia langsung masuk Kedalam chamber Nah kalau untuk pasien umum Berapa biayanya dokter? Kalau untuk pasien umum Untuk biaya terapinya Perbaliknya aja ya Ini sekitar 315 Per sekali terapi Jadi sekali dia masuk Kita mendapat Apa Membayar pasien itu 315 Tetapi manfaatnya Juga lumayan banyak Karena di dalam Nanti pasien ini Akan menghirup oksigen 100% Selama kurang lebih 2 jam Nah itu kita bisa Dibaratkan apa ya Oksigen itu masuk Ke badan kita Bukan hanya dihirup Tapi dia akan masuk Ke sel-sel tubuh kita Nah itulah makanya Kenapa terapi ini Sangat bagus Untuk para kitab Prajurit matra laut Karena buat meningkatkan Stamina juga Dokter Hiperbarik ini Bisa dikatakan Sebagai sumbang sih Yang digagas oleh Dokter-dokter TNI Akatan Laut Bagi dunia Kendokteran Indonesia Khususnya kelautan Apa yang dilaksanakan Dokter-dokter TNI Akatan Laut Untuk meningkatkan Kompetensinya Baik ya Sebenarnya kalau kita Bicara tentang Apa Di perbarik Memang cikal bakalnya Perbarik ini adalah Dokter-dokter Angkatan Laut Yang para senior-seniornya Kami dulu Dia itu bergerak Untuk meningkatkan Sebenarnya sih Tujuannya awalnya Untuk meningkatkan Staminanya Prajurit-prajurit Matra Laut Nah karena itulah Ada beberapa senior kami Yang sekolah ke luar negeri Itu dia sebagai Cikal bakalnya Yang paling pertama kali Itu ada di Surabaya Di Lakesla Mereka pergi ke luar negeri Itu tujuannya adalah Untuk apa Melatih adik-adiknya Supaya ilmu yang Merupakan nenek Moyangnya dari Matra Laut ini Tetap bisa berkembang Sampai sekarang Nah beberapa Belakangan ini Yang sering dilakukan Sama kami Itu di bidang Kelautan Kedokteran Kelautan ini Adalah Untuk meningkatkan Kompetensinya ini Fasilitasi perbarik ini Di Indonesia Khususnya Angkatan Laut Ini kan cukup banyak Dari Sabang sampai Merauke Cukup banyak Tetapi Untuk menjalankan ini Kita perlu SDM-nya Nah karena itulah Setiap tahun sekali Itu dari Diskesal Dalam nilai Lakesla Dia mengadakan Suatu pelatihan Untuk meningkatkan Kompetensi Daripada pengawaknya Nah sekarang pun Pengawaknya Sesuai dengan Peraturan kasal itu Untuk tender Untuk operator itu Sudah ada spesifikasi khususnya Untuk di dokternya sendiri Itu kita lakukan pelatihan Bahkan sekarang Kita sudah ada Yang namanya S2 Dan sekarang Kakutas Kedokteran UHT Hankua Itu sudah mendirikan Produk spesialis Kedokteran Kelautan Ya tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan Para dokter-dokter ini Yang dapat bergerak Di bidang Kelautan Gitu Wah menarik sekali dokter Apakah hyperbarik ini Bisa di cover Oleh BPJS? Ya Nah ini yang jadi Apa? Kendalanya di kami ya Karena kan untuk menentukan Dia di cover Sama BPJS apa enggak Itu ada kriteria-kriteria Tapi selama ini Itu masih belum di cover Lagi itu kita pernah Tahun berapa itu 2000 berapa Saya lupa Itu sempat di cover Tapi itu hanya khusus Buat satu pasien Eh ulangi Untuk kasus penyakit Diabet saja Nah itu ternyata Cukup lumayan Antrinya banyak Tapi belakangan ini Untuk menentukan Dia dibantu Sama BPJS apa enggak Kita harus ngitung Daripada HTA-nya sendiri Kualitasnya seperti apa Mampuatnya seperti apa Nah itu yang perlu Untuk dipindah lanjuti Kedepannya Saya sudah melihat Banyak hyperbarik ini Bukan hanya di rumah sakit saja Namun di luar Nah apa sumbang sih TNI Angkatan Laut Untuk standarisasi Berskala nasional? Beberapa tahun yang lalu Itu para-para senior kami Terus juga ada dokter-dokter Dari Angkatan Laut Yang tergabung dalam Kolegium Perdoklah Itu perhimpunan Kedokteran spesialis kelautan Itu kita sudah memberikan Saran sumbangsi Kepada Kemenkes Yaitu salah satunya Ada peraturan yang keluar Tahun 2008 Nomor 120 Itu mengatur Tentang standarisasi Alat chamber ini Nah setelah kasus COVID-19 itu Alat ini makin booming Salah satunya Ada bahkan beberapa Fasilitas ini Yang ada di rumah Nah akibatnya apa? Dengan adanya yang di rumah-rumah ini Kan tidak terkontrol Tidak terlihat Dan Kemenkes pun juga Untuk mengontrolnya ini Agak susah Nah dari situ Kami yang dokter-dokter Di Angkatan Laut ini Juga akhirnya berembuk Supaya membuat suatu Standarisasi yang ada Di pasitas kesehatan Terutama yang pasitas kesehatan Yang bukan di rumah sakit Karena alat ini Boleh dibilang Alat canggih Yang resikonya cukup Besar Sekut berat Buat pasiennya sendiri Karena kalau misalnya Seorang Di dalam chamber Dia masuk Tiba-tiba dari Saya anggap lah itu kan 2,4 Kedalamannya 14 meter Kalau saya keluarkan Dalam waktu beberapa Sekian detik Supaya pas itu keluar Itu menimbulkan Baru trauma Penyakit yang lainnya Nah dari dasar itulah Angkatan Laut ini Kita membuat Standarisasi Buat kita sarankan Ke Kemenkes Bahwa ini loh Standar yang benar Untuk pelayanan Terapi perbarik Dengan tidak mengurangi Efek samping Ataupun manfaatnya Dari fasilitas yang sudah Dimiliki Jadi Bukannya Kemenkes Akan menutup Tapi nanti Fasilitas yang di luar Rumah sakit ini Harus mengikuti prosedur Yang mirip Kediamkatan Laut itu Kita punya alat chamber Yang ada di Mobile chamber Yang dipunyai di spot maral Terus ada yang di KRI Nah itu minimal Yang dipunyai mas-mas Atau pelayanan klinik Sendiri Itu mengikuti Mobile seperti itu Dan itu dari Kemenkes Sudah setuju Dengan hal seperti itu Dokter saya Terima kasih Saya jadi paham Betapa Besarnya Hiperbarik ini Di dalam manfaatnya Nah dokter Saya izin Mencoba Hiperbarik boleh? Boleh silahkan Pak Tapi juga ini ya Nanti ke depannya Jangan nanya Mbak atasnya Bawa teman-temannya Juga boleh Karena Pak Ini alat Trafi perbarik ini Yang dimiliki Angkatan Laut ini Manfaatnya cukup besar Cukup besar Dan cukup banyak Bukan hanya untuk Kasus-kasus klinis Bukan hanya untuk Para penyelam yang Habis menyelam Tapi untuk meningkatkan Stamina Untuk meningkatkan Kebugaran Dan fungsi kognitif Fungsi kognitif itu apa ya Semacam kayak Psikomotor Jadi kalau orang yang Sering masuk terapi Perbarik ini Minimal dia mengurangi Terjadinya Kasus demensia Dini Nah itu Apalagi karena Kita penyelam-penyelam Tempur kita ini Dan kita matra laut Yang medannya Tempat tugas kita itu Berubah-berubah Itu membutuhkan stamina Ataupun membutuhkan Kebugaran yang tinggi Nah ini kita butuhkan Dengan terapi oksigen Perbarik Karena yang saya kasihkan Oksigennya nanti Kadarnya 100% Nah oksigen 100% itu Coba kita cari Oksigen 1% Di dunia ini Dimana gak ada Hanya adanya Di terapi perbarik Mungkin itu Jadi jangan lupa Di bawah teman-temannya ya Terima kasih dokter Ya sama-sama Wah ternyata Enak dan bagus sekali Abis pelatih Melaksanakan Terapi Pendarik ini Saya jadi merasa Lebih juga Dan siap Untuk melaksanakan Nah Maka dari itu Para penyelam Setelah melaksanakan Latihan penyelaman Biasanya langsung Berbarik Dikarenakan Kita harus selalu Menjaga stamina Biar Selalu siap Melaksanakan Misi-misi selanjutnya Ya pelatih Terima kasih Berarti abis ini Siap melaksanakan Kepitas ya Siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax